Intro Ya Bapak dan Ibu Separdi Jadi informasi tadi juga akan kami perjuangkan Terima kasih sudah Menghadirkan Ferman Sebagai bagian dari Atat Anda Mbak, ngapain sih Mbak? Ini nih saya lagi baca berita Ternyata banyak banget korban akibat COVID-19 Oh iya Mbak, saya juga denger-denger katanya korbannya itu dari tenaga medis Mbak Yang berdinas di RSPA deh Mbak Oh saya pernah denger beritanya Kalau nggak salah Suster Novera Sama PNS Sudah Bener banget Mbak Tapi nih Mbak, ternyata ada perhatian khusus dari pimpinan kita Khususnya dari kepala staf angkatan darat Oh iya bagus dong Ternyata pimpinan kita masih peduli terhadap korban COVID-19 Apalagi tenaga medis kita Bener banget Mbak Coba Mbak, dilihat lagi beritanya Oh ini nih beritanya Oh iya Mbak Semoga ya Mbak Bantuan dari pimpinan itu bisa membantu keluarga-keluarga korban Dan semoga tidak ada lagi korban seperti Suster Novera Bener banget Mbak Iya Mbak, penghormatan terakhir perawat RSPA deh Kami menyatukan Turut berikan kita Atas Membafatnya Suster Novera Terima kasih telah menonton 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 Minta dijitin. Sekarang udah enggak. Itu paling kangen sih dibantuin, mbak. Oke, untuk sesi pertama, kita awali dulu dengan satu upacara, pemberian. Dan hak-hak kepada adik-adik kita, anak-anak kita tercinta. Hari ini orang tua dari PNS Novera, ini Bapak Supardi yang baju batik. Dengan Ibu Supardi yang menggunakan baju warna hitam adalah orang tua. Dari Almarhum Novera, adik kita, anak kita Novera. Kemudian Ibu Ari yang menggunakan baju warna merah muda adalah ibu dari Almarhum, adik kita PNS Sugiarto. Kemudian kami laporkan berkaitan dengan meninggalnya Almarhum dan Almarhumah. Yang pertama PNS Novera dari RSPAD dan yang kedua PNS Sugiarto dari RSPAD juga. Keduanya secara administrasi akan mendapatkan santunan. Dari santunan tersebut, dari ASAPRI nanti akan diperimakan baik untuk PNS Novera maupun PNS Sugiarto Almarhum. Dan ini adalah secara sangat bagus, baik untuk memberikan pencerahan kepada keluarga maupun sosialisasi kepada peserta ASAPRI semuanya. Sehingga mereka mulai tahu bahwa setiap tugas apapun itu selalu di-cover asuransinya oleh ASAPRI. Baik itu santunan risiko kematian khusus itu ada tewas, ada gugur maupun santunan yang lainnya termasuk beasiswa dan sebagainya. Ini saya pikir acara yang sangat bagus. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada Pak Kasat, terima kasih banyak atas laku yang memberikan kepada kami ASAPRI. Kemudian yang kedua juga mendapatkan santunan atau pengembalian tabungan. Karena yang bersangkutan adalah ikut menjadi nasabah dalam TWP, Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat. Sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan pengembalian tabungan dari tabungan yang selama ini disimpan di TWP. TWP Angkatan Darat adalah tabungan wajib perumahan dari seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. Mereka dari awal masuk menjadi prajurit melaksanakan tabungan yang selama dia dinas mereka lakukan itu. Pada sempatan ini, seperti saudari Novera dan Bapak Sugiyarto, itu sudah kami terimakan kepada yang bersangkutan sejumlah uang yang ditabungkan. Jadi berapa yang ditabungkan itu yang diterimakan. Tentunya tidak berlama-lama begitu. Kalau meninggalnya yang bersangkutan, segera kita berikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, karena yang bersangkutan juga punya hak untuk mendapatkan peramanan jenazah, nanti juga akan mendapatkan santunan perawatan jenazah dari kas gertak yang selanjutnya melolak. Untuk kegiatan hari ini, saya kira sangat bagus. Yaitu penyerahan santunan perawatan jenazah kepada almarhum maupun almarhumah. Pada kesempatan ini, saya juga akan memberikan sosialisasi bahwa saat prajurit meninggal, ada dua santunan yang diberikan, ada dua jenis. Yang pertama, bagi prajurit yang meninggal masih aktif, jumlahnya 7.500.000. Sedangkan prajurit yang sudah pensiun meninggal, itu lebih besar, 12.500.000. Mudah-mudahan santunannya bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mendapatkan langsung tentang santunan tersebut, baik administrasi, kemudian dukungannya berupa santunan dari ASAPI sehingga nilai 275 juta. Alhamdulillah, dan tidak hanya itu saja, juga mendapatkan tabungan ASAPI juga yang pastinya kedua almarhum dan almarhumah tersebut juga bagian dari nasabah di ASAPI sehingga dikembalikan tabungannya masing-masing sesuai dengan jumlahnya. Ditambah lagi karena PNS Sugiarto adalah PNS yang sudah berkeluarga, memiliki putra, dan salah satu putranya mendapatkan santunan beasiswa bagi putranya senilai 30 juta. Ini setidak-tidaknya memberikan keringanan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, dan tadi saya melihat langsung orang tua dari almarhum dan almarhumah merasa berterima kasih sekali, dan akhirnya santunan bisa diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua mohon maaf jika anak saya Novera selama berdinas, belum maksimal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih, terima kasih kepada Bapak Kasa, Bapak Andika Perkasa. Terima kasih, terima kasih dan atas bantuannya dan perhatiannya kepada kami. Karena itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih, terima kasih, itu yang kami bisa ucapkan terima kasih. Semoga hanya Allah yang dapat membalas semua ini. Terima kasih. Terima kasih.